Wahyu, Pasal 7 Hamba-hamba Allah yang sejati Kemudian saya melihat empat orang malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin agar tidak bertiup, sehingga tidak sehelai daun pun berdesir di pohon dan samudera menjadi selicin kaca. Lalu saya melihat seorang malaikat lain datang dari timur. Ia membawa meterai besar milik Allah yang hidup. Maka berserulah ia kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusakkan bumi dan laut. Tunggu dulu, jangan merusakkan baik bumi, laut maupun pohon-pohon, sebelum kami membubuhkan meterai Allah pada dahi hamba-hambanya. Berapa banyakkah orang yang dibubuhi tanda ini? Saya mendengar jumlahnya, 144 ribu dari kedua belas suku Israel, seperti yang tercantum di bawah ini. Yehuda, 12 ribu. Ruben, 12 ribu. Gad, 12 ribu. Asher, 12 ribu. Naftali, 12 ribu. Manashe, 12 ribu. Simeon, 12 ribu. Lewi, 12 ribu. Isachar, 12 ribu. Zebulon, 12 ribu. Yusuf, 12 ribu. Benyamin, 12 ribu. Setelah itu, saya melihat himpunan orang yang tidak terhitung banyaknya. Dari semua bangsa dan wilayah dan bahasa sedang berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Semuanya berpakaian putih dan memegang daun palem di tangan masing-masing. Mereka berseru dengan suara nyaring. Keselamatan berasal dari Allah kita yang duduk di atas takhta dan dari anak domba. Semua malaikat berkumpul di sekitar takhta dan di sekitar para penatua serta keempat makhluk hidup. Lalu mereka tersungkur di hadapan takhta dan menyembah Allah. Amin, kata mereka. Segala puji, kemuliaan, hikmat, pengucapan syukur, kehormatan, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian seorang dari kedua puluh empat penatua bertanya kepada saya. Tahukah engkau siapa yang memakai pakaian putih ini dan dari mana mereka berasal? Tidak, jawab saya. Jelaskanlah kepada saya. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, katanya. Mereka mencuci jubah mereka dan memutihkannya dengan darah anak domba. Itulah sebabnya mereka ada di sini di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani dia di dalam bait Allah. Dia yang duduk di atas takhta itu akan menaungi mereka. Mereka tidak akan lapar atau haus lagi, dan mereka akan terlindung sepenuhnya dari teriknya matahari siang. Karena anak domba yang berdiri di hadapan takhta itu akan menjadi gembala mereka dan memberi mereka makan serta membawa mereka ke sumber air kehidupan. Dan Allah akan menghapus air mata mereka. Terima kasih telah menonton!